Indonesia ini menurut teroris-teroris wahabi itu, Indonesia ini bukan negara damai pak, ini wilayah perang, ini Darul Harbi, ini adalah negara togut, semuan orang yang bernaung di bawah negara ini adalah darahnya halal, ini menurut mereka. Lipia di Jakarta, ini biangnya pak, biangnya wahabi ini, Lipia ini tempatnya Abu Bakar Basir juga sekolah disitu, Oman Abdurrahman, Bahrun Naim, teroris-teroris yang ditangkap itu rata-rata lulusan Lipia pak, ini dibiayai Saudi ini, gak tau sekarang seperti apa, tapi ya mohon maaf, Lipia ini juga tempatnya Habib Rizik sekolah juga disitu, tapi jangan salah, Gus Ulil Absor Abdullah juga lulusan sana. Guru kitab saya hari ini juga alumni sana, saya ngaji kitab Irsyadul Ibad dan Al-Muja al-Sawajirul Ilmi dari seorang habaib lulusan Lipia juga. Nah, ini kemudian menjadi satu teori yang sangat gamblang kalau kita gambarkan hari ini bahwa berbagai ajaran-ajaran yang datang ke negara kita ini, baik yang wahabi salafi, baik yang hisbut tahrir, baik yang ikhwanul muslimin, ini semua datang ingin menguasai negara kita. Makanya tiga kelompok ini termasuk kategori radikal. Karena semuanya mengusung, ingin mengubah Indonesia ini menjadi negara agama yang dalam ilmu sekolah disebut teokrasi. Nah, inilah keinginan mereka itu, makanya setiap dari tiga kelompok ini beserta cabang-cabangnya, ini semua masuk kelompok radikal. Nah, ini tugasnya tim 99. Dari sini kemudian kita tahu bahwa radikal itu adalah kelompok apapun yang menggunakan metodologi pemecah belahan. Divide. Devide. Nah, seperti kata orang Belanda, devide. Ini saya campur bahasa Madura, karena saya tahu ada orang Madura. Devide, kata orang Belanda, divide dalam bahasa Inggris sebagai metodologi untuk apa? Untuk menjejalkan pemahaman bahwa negara ini harus berbasis hilafah. Nah, ada dua pak, ini yang paling terakhir. Ada dua kelompok radikal yang harus kita waspadai, selain Wahabi Salafi, Hizbut Tahrir, dan sebagainya. Yaitu, kelompok yang ubudiahnya sama dengan kita. Sama-sama tidak suka terhadap Wahabi. Tapi dia juga maulidan, dia juga tahlilan, dia juga haul, dia juga ziarah kubur. Yaitu kelompok yang bernama Ikhwanul Muslimin. Nah, ini efektif memecah belah kawan-kawan NU, Pak. Di kalangan bawah. Saya rasakan sendiri. Ketika ustadz dari Ikhwanul Muslimin ini mengatakan bahwa bom bunuh diri itu halal dan bagian dari harokah istishadiah. Saya protes. Jangan main-main dengan fatwa itu. Saya diserang oleh teman-teman NU sendiri, Pak. Artinya apa? Dia sudah berhasil memecah belah NU. Karena apa? Teman-teman NU tidak paham. Mentang-mentang dia juga melawan Wahabi. Mentang-mentang dia juga anti-Mujassimah. Dia juga bagian dari Asyariah. Dia juga ikut-ikut membela ubudiah-ubudiah kita. Tapi dia tetap membela khilafah. Ini bedanya dengan kita. Dan teman-teman NU di bawah terpengaruh oleh ustadz ini. Makanya ketika saya protes tentang fatwa harokah istishadiah ini yang nyerang saya juga teman-teman NU dari Sidogiri. Saya dibilang kafir. Saya dibilang fasik. Saya dibilang liberal. Saya dibilang orang Kristen yang disusupkan untuk memecah belah Islam. Padahal saya ini lahir dan insya Allah sampai mati itu nah diin Pak. Gitu. Nah. Ini loh yang sudah mulai terasa efektif. Saya bilang. Jangan macam-macam dengan fatwa seperti ini. Karena apa? Fatwanya ustadz ini videonya ditemukan di dalam handphonenya pelaku bom katedral Makassar dan pelaku bom Cicendo di Bandung. Videonya ustadz ini. Meskipun ustadz ini mengatakan fatwa ini hanya berlaku di Palestina tidak berlaku di Indonesia karena Indonesia negara damai disclaimer ini tidak bisa dipegang karena Indonesia ini menurut teroris-teroris wahabi itu Indonesia ini bukan negara damai Pak. Ini wilayah perang. Ini Darul Harbi. Ini adalah negara togut. Semua orang yang bernaung di bawah negara ini adalah darahnya halal. Ini menurut mereka. Jangan main-main dengan fatwa. Saya bilang. Eh saya diserang sama teman-teman NU sendiri Pak. Kan efektif. Termasuk saya ketika memprotes ustadz ini juga. Ketika dia mengatakan semua orang Islam wajib menegakkan hilafah. Menurut Imamul Hakim dalam kitab Al-Mustadraq ala Sohihain yang disohehain yang disohehkan oleh Ad-Dahabi bahwa orang Islam wajib. Tidak bisa Pak. Yang baca kitab ini kan bukan hanya dia. Saya juga sudah baca kitab ini. Dan Ad-Dahabi tidak mensohehkan apa yang dikatakan Imamul Hakim itu. Bahkan Ad-Dahabi bilang Imamul Hakim menulis kitab Al-Mustadraq ala Sohihain ini ketika sudah pikun. Dan isinya dari kitab ini bertabrakan dengan kitab-kitabnya Imam Al-Hakim sebelum-sebelumnya. Jangan tipu kami Pak. Kita juga hobi baca Bos. Gitu loh. Dan yang nyerang saya siapa? Teman-teman NU dari Malang. Teman-teman NU dari Jepara. Kan artinya apa? Pemecah belahan ini sudah berhasil. Dan kenapa kemudian NU yang menjadi target pemecah belahan? Kalau NU ini tumbang, Pancasila gak ada apa-apanya Pak. Percaya saya. Mengapa NU ini menjadi penting bagi negara ini? Saya bukan ego sektoral. Wah ini lama-lama agamanya NU ini. Sejak dulu orang Madura itu kalau ditanya agamanya ya NU. Bukan begitu. Ini ada tinjauan akademisnya. Saya sudah sering mengatakan di Youtube. Seorang Tillman Scholar. Alumni dari Harvard University namanya Phil Caruso. Dia mengatakan NU ini penting. Kenapa? Karena NU inilah yang paling siap menerima ajaran-ajaran Islam. Yang diadaptasi dengan budaya-budaya lokal. Yang lain mengharamkan. Mohon maaf. Mohon maaf. Yang bisa begini hanya NU. Yang lain sudah mengharamkan wayang. Mengharamkan budaya-budaya lokal. Kearifan-kearifan lokal. Karena tidak arap. Percayalah Pak. Islam ini bukan instrumen Tuhan untuk mengharapkan seluruh manusia di seluruh bumi ini. Konsep Islam Nusantara yang didengungkan oleh NU beberapa tahun yang lalu. Ini kemudian justru menjadi penting. Kata Phil Caruso. Karena justru karena inilah kemudian NU itu dihargai oleh berbagai lintas keimanan dan lintas primordial di Indonesia. Ini loh. Tidak ada Pak organisasi Islam terbesar di dunia. Tapi banomnya menjaga gereja. Tidak ada. Apakah ini kemudian karena kita mau ngemis-ngemis sama orang Kristen? Bukan. Supaya negara ini tetap aman. Itu saja intinya. Nah ini loh antiknya NU itu. Antiknya NU itu di situ. Yang kedua adalah NU itu selain tidak diajari untuk membenci orang yang berbeda. NU tidak pernah punya daya rekam menghianati negaranya sendiri. Tidak pernah.